Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Jerman berikode akan segera kirim rudal jelajah ke Ukraina. Kanselir Jerman Olaf Scholz memberi kode kalau negaranya segera mengirimkan rudal jelajah. Hal itu tersirat dari pernyataan Scholz yang menyebut Jerman berencana untuk memusatkan upayanya dalam menyediakan artileri, amunisi, dan sistem pertahanan udara kepada pasukan Ukraina. Scholz menambahkan, sebagian besar warga Jerman mendukung kebijakan pemerintah yang telah ditimbang dengan cermat bagi Ukraina. Senjata-senjata yang telah dipasok Jerman ke Ukraina termasuk tank, sistem pertahanan udara seperti Iris T, dan Patriot Buatan Amerika Serikat. Kanselir Jerman menambahkan, Berlin selalu berupaya mengirimkan senjata yang dapat membuat perbedaan di medan perang. Saat ditanya, apakah rudal jarak jauh Taurus ada dalam agendanya, dia tidak menyebutkan nama rudal yang dimaksud. Demikian berita terkini terkait Jerman beri kode akan segera kirim rudal jelajah ke Ukraina. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update, saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih selama sore dan sampai jumpa.